Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto resmi menjabat Ketua Umum PB4Ki periode 2019-2023. Hadi menjadi penerus pemimpinan sebelumnya yang juga dijabat Panglima pada saat itu Jenderal Gatot Normantio. Terpirih secara aklamasi pada Kongres PB4Ki ke-15, pemilik sabuk kuning karate ini berjanji akan merangkul seluruh komponen karate di Indonesia. Termasuk aliran dan perguruan yang berada di penjuru Nusantara. Tujuannya agar Forky memiliki atlet terbaik dalam persiapan menuju Olimpiade 2020. Olimpiade 2020 akan menjadi debut karate di ajang multi-event terbesar olahraga. Pelatihan yang baik, mempersiapkan diri dengan baik, koordinasi dengan baik, muka komunikasi juga dengan baik. Saya yakin dengan apa yang disampaikan tadi, kita bisa meraih prestasi dengan baik. Dalam tempoh dua pekan, Ketua Umum terpilih akan membentuk kepengurusan baru. Dalam prosesnya, Ketua Umum akan dibantu tim formatur yang terdiri dari empat unsur yakni Pengprof DKI, Pengprof Sumatera Barat, Inkanas, serta KKI. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta.